Alokasi anggaran untuk pendidikan Kabupaten Moro Jambi pada tahun 2021 mendatang mengalami kenaikan. DPRD Moro Jambi menyebut kenaikan anggaran tersebut untuk meningkatkan mutu, sarana dan prasarana belajar, serta kualitas pendidikan. Alokasi anggaran untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Moro Jambi mengalami kenaikan, yakni mendapat porsi anggaran sebesar 425 miliar rupiah. Ketua Komisi 1 DPRD Moro Jambi, Ulil Amri mengatakan, dari anggaran tersebut sudah ada alokasi untuk kegiatan atau belanja modal dengan besaran 13 miliar rupiah. Harapannya Dinas Pendidikan terkait dapat memperbaiki sarana belajar yang rusak maupun membangun ruang kelas baru. Jadi perhatian kita akan bagaimana mendistribusikan anggaran. Harapan kita itu OBD-OBD yang menyentuh langsung ke masyarakat, yang berkaitan dengan pelayanan dasar, seperti pendidikan, itu menjadi fokus juga supaya pelayanan di masyarakat itu bentang pendidikan dan keseluruhan itu selalu meningkat di waktu pendidikan. Ulil Amri mengingatkan kepada pengguna anggaran untuk dapat menggunakan anggaran tersebut dengan baik dan disesuaikan dengan kebutuhan, terutama untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Moro Jambi. Navya Putri Sanjaya, Cek TV melaporkan.